Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah SWT Kemudian poin yang keempat Agar ketakuan bisa terpatri di dalam jiwa-jiwa kita Persiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang abadi Yaitu kehidupan setelah kematian Allah SWT firmankan Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakuan Jemaah sekalian Seandainya hari ini merupakan hari terakhir kita ditakdirkan hidup di dunia ini Maka tanyalah pada diri kita Apakah kita sanggup menghadapi kehidupan setelah kematian? Apakah kita sanggup film dokumentari kehidupan kita diputar di hadapan seluruh makhluk Allah SWT? Jika belum sanggup maka masih ada sisa nafas Masih ada sisa usi yang Allah berikan kepada kita Untuk memperbanyak tobat serta amal salih kepada Allah SWT Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadith ini Kita harus mampu menyikapi fitrah kita Yang selalu dan senantiasa bermaksiat kepada Allah SWT Setingan difaut seorang hamba selalu berbuat kemaksiatan Nabi SAW sabdakan Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah SWT Hakikat orang yang beruntung bukan mereka yang suci dari dosa Yang tidak pernah melakukan dosa Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang setelah melakukan dosa Segera kembali kepada Allah SWT Allah SWT firmankan Dan orang-orang yang berbuat keji atau menzalimi diri mereka Kemudian mereka segera kembali kepada Allah Beristighfar kepada Allah SWT Karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Dan mereka tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan dalam keadaan mengetahui Lalu bagaimana cara bertobat? Allah SWT ajarkan Wahai orang-orang yang beriman Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha Yaitu tobat yang terkumpul di dalamnya tiga perkara Yang pertama sesali dosa yang kita lakukan An-nadamu tawbah kata Nabi SAW Penyesalan adalah tobat Kemudian yang kedua tinggalkan dosa yang kita lakukan Yang ketiga bertekadlah bulatkan niat kita Agar tidak kembali terjurumus ke dalam perbuatan atau kesalahan tersebut Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan Bahwasannya ketika kita mampu kembali kepada Allah SWT Dengan bertobat kepadanya Maka bergembiralah Karena bukan hanya kebaikan yang akan kita dapatkan Akan tetapi keburukan kita akan dihapus dan digantikan dengan kebaikan Allah SWT firmankan di dalam surat Al-Furqan Kecuali bagi orang-orang yang bertobat Memperbaharui keimanannya Beramal salih Maka merekalah orang-orang yang akan digantikan keburukannya dengan kebaikan Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan juga Bahwasannya tobat ada dua bentuk Yang pertama dengan lisan Iaitu perbanyak istighfar kita kepada Allah SWT Dan di dalam diri Nabi SAW Terdapat suri tauladan yang baik Dimana diriwayatkan bahwasannya beliau SAW Beristighfar 100 kali setiap harinya Dalam riwayat yang lain 70 kali Maka demi Allah Ini Rasulullah SAW Yang dosanya sudah diampuni Baik yang sudah datang Baik yang sudah lalu maupun yang akan datang Yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga Maka kita Orang yang berlumuran dosa Tidak ada garansi kebaikan sedikitpun Lebih pantas memperbanyak istighfar kepada Allah SWT Kemudian bentuk taubat yang kedua adalah Memperbanyak amalan salih Allah SWT firmankan di dalam surat Hud Innal hasanat yudhibnas sayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan Akan menghapuskan keburukan-keburukan Ma'acaraul muslimin rahimakumullah Wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW Di dalam hadith yang mulia ini Kita harus mampu menjaga hubungan kita Dengan sesama manusia Sebagai makhluk sosial Bagaimana caranya? Nabi SAW ajarkan Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia Akhlak yang mulia Itulah cerminan kehidupan Nabi SAW Di dalam Al-Quran ketika Allah SWT Hendak memuji Nabi SAW Dia tidak memujinya karena tahta Tidak pula karena harta Tidak pula karena nasab Akan tapi karena apa? Akhlaknya Wa inna ka la'ala khuluqin azim Kata Allah SWT Sesungguhnya Angkawahi Muhammad Berada di atas akhlak yang mulia Bagaimana akhlak Nabi SAW Ummul mu'minin Aisyah RA Anha menjelaskan Kana khuluquhul Quran Akhlak Nabi adalah Al-Quran Keutamaan akhlak yang mulia Di dunia kecintaan masyarakat kepada kita Di akhirat mendapatkan kedudukan yang dekat Dengan Nabi SAW Beliau SAW tegaskan Inna akrabakum minni manzilan Yawmal qiyamati wa ahabbakum ilaih Ahasinukum akhlakau Sesungguhnya orang yang paling dekat Kedudukannya denganku pada hari kiamat Dan yang paling aku cintai Adalah orang yang paling baik amalnya Di antara kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton